Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi mahasiswa baru Universitas Negeri Jakarta Pertama-tama saya mengucapkan selamat datang kepada mahasiswa baru Universitas Negeri Jakarta Setelah melalui berbagai kompetisi, akhirnya Anda menjadi keluarga besar Universitas Negeri Jakarta Perkenalkan saya Tuti Iryani, dosen program studi pendidikan teknik bangunan Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta Hari ini saya akan memaparkan kepada kalian semua tentang pengenalan nilai budaya Tata kerama dan etika keilmuan di Universitas Negeri Jakarta Kita tahu bahwa dunia perguruan tinggi itu berbeda sekali dengan dunia sekolah di SMA atau SMK Karena dunia perguruan tinggi terhadiri dari tridharma perguruan tinggi Yang meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat Nah Anda adalah kendikiawan muda yang harus memiliki perilaku berdasarkan logika, memiliki etika, dan memiliki nilai estetika Untuk mahasiswa baru Universitas Negeri Jakarta yang saya sayangi Hari ini saya akan memaparkan tentang pengenalan nilai budaya dan juga etika keilmuan Tujuan dari saya memaparkan ini adalah untuk menumbuh kesadaran dan pemahaman mahasiswa terhadap kebudayaan nilai dan etika Kebudayaan kampus perguruan tinggi dan etika keilmuan Serta aturan-aturan yang berlaku di UEJ yang berkaitan dengan hak dan kewajiban mahasiswa Nah apa itu nilai? Kalian sudah tahu semua? Nilai adalah konsep abstrak dalam diri manusia mengenai apa yang dianggap benar, baik, dan indah Jadi Anda sudah harus tahu apa yang disebut baik, apa yang disebut benar, apa yang disebut dengan indah Sedangkan budaya ini terkait sekali dengan adat istiadat atau perilaku sehari-hari dalam kita berinteraksi dengan lingkungan Jadi nanti Anda akan melihat sekali perbedaan antara budaya di kampus, di perguruan tinggi dengan di sekolah Terutama ketika Anda berinteraksi dengan teman, dengan dosen, kemudian dengan TU, itu berbeda sekali Dan etika adalah tata kerama atau pengaturan perilaku terkait dengan ahlak, hak, dan kewajiban Nah tentunya Anda bisa mengetahui bagaimana orang yang disebut memiliki etika dan bagaimana yang tidak Kita tahu bahwa jenis etika dalam kehidupan kampus itu ada empat Yang pertama perkuliahan, yang kedua busana, yang ketiga bahasa, dan yang keempat organisasi Walaupun sebetulnya etika itu masih banyak, tetapi hari ini saya akan memfokuskan kepada empat hal tersebut Yaitu perkuliahan, busana, bahasa, dan organisasi Sedentar lagi Anda akan masuk di dunia perkuliahan Anda akan masuk ke kelas Satu hal yang harus Anda miliki yaitu Anda harus punya komitmen tinggi terhadap waktu Perkuliahan berbeda dengan pembelajaran di SMA ataupun di SMK Karena kita tidak selalu bisa masuk setiap pagi Karena perkuliahan juga akan bisa datang di siang hari Karena itu Anda sudah harus mulai memanage, mengelolong waktu sedemikian baik Supaya Anda bisa lulus tepat waktu Nah, ketika di dalam perkuliahan itu Maka, satu hal yang harus Anda pahami Anda harus berani mengumumkakan pendapat dan siap menerima pendapat orang lain dalam proses belajar-mengajar Tidak bisa Anda ego di dalam mempertahankan pendapat Anda Karena ketika Anda melakukan perkuliahan Anda mengikuti tatap muka di kelas secara teratur Sesuai dengan jadwal tatap muka yang telah ditetapkan Dan harus jujur dalam mengisi daftar hadir Tidak boleh Anda menitip tanda tangan dengan teman Karena biasanya dosen akan memanggil nama Anda Dan perkuliahan ini juga harus dihadiri oleh Anda Nah, selama musim pandemi COVID-19 Tentunya perkuliahan ada beberapa dilakukan secara daring Nah, untuk itu Anda juga harus tetap berkomunikasi secara intens Dengan dosen pengampu mata kuliah untuk jadwal, untuk tugas-tugas yang dilakukan secara daring Yang belas, Anda harus punya tanggung jawab mengerjakan tugas-tugas dalam proses belajar-mengajar sesuai dengan kontrak belajar Bukankah Anda ingin lulus tepat waktu? Selanjutnya adalah etika busana Untuk etika busana, Anda diwajibkan memakai pakaian yang sopan dan rapi Tidak diperkenankan memakai kaos oblong dan sendal Begitu juga dosen dan karyawan serta mahasiswa harus memakai sepatu Bagi wanita, tidak diperkenankan memakai fisut yang ketah Untuk pria, tidak boleh gondrong Dan untuk wanita, tataria tidak berlebihan Dan jika Anda menjadi utusan dari fakultas atau dari Universitas Negeri Jakarta Maka kalian wajib memakai jas almamater atau jaket almamater Dengan rok atau celana yang sopan bagi wanita dan celana panjang bagi pria Untuk bahasa Bahasa juga termasuk dari etika yang harus Anda perhatikan Gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dan sopan Terutama juga di dalam berinteraksi dengan dosen Seperti melalui WA, SMS, perhatikan, waktu, kalimat Dan juga pesan yang disampaikan Dan ingat ketika Anda melakukan WA, kemudian SMS, ataupun menelpon Ingatlah jam-jam yang memang pantas untuk Anda lakukan telepon Jangan di atas jam 7 malam Atau jangan terlalu pagi Karena bagaimanapun itu akan mempengaruhi kondisi Secara psikologis dosen ketika menerima telepon dari mahasiswa Dan selanjutnya setelah bahasa Satu lagi yang akan saya sampaikan dari segi etika adalah organisasi Mau tidak mau Anda nanti sebagai mahasiswa akan ikut di dalam organisasi Seperti BEM, seperti HIMA, seperti HMJ Maka kebebasan organisasi adalah wahana dan saluran bagi pengembangan kreativitas mahasiswa Nah, itu harus sesuai dengan eksistensi kampus itu sendiri Sebagai lembaga intelektual Dan tentunya Anda harus memilih organisasi Yang dilandasi oleh norma-norma yang berlaku Bermoral dan mempunyai sikap etis Hati-hati ketika Anda mengikuti organisasi Anda harus memilih organisasi yang resmi Yang diakui oleh Universitas Negeri Jakarta Nah, para mahasiswa baru yang saya sayangi Sikap etis akademika ini Terdiri dari tenaga akademik Yaitu dosen dan juga tenaga peneliti Kemudian tenaga administrasi Yang nanti akan banyak berhubungan dengan Anda Yaitu tata usaha Lalu, mahasiswa itu sendiri Yang terdaftar Serta memiliki kartu mahasiswa yang berlaku Pada tahun akademik tertentu Jadi, Anda sudah masuk Di dalam sivitas akademika Universitas Negeri Jakarta Sebagai mahasiswa, apa hak Anda? Pasti Anda bertanya demikian Nah, hak Anda sebagai mahasiswa UNJ adalah Memperoleh pendidikan dan pengajaran Yang diselenggarakan oleh UNJ Mengikuti setiap kegiatan Baik yang sifatnya Intra-kurikuler Co-kurikuler Maupun extra-kurikuler Dan Anda boleh Menggunakan sarana dan fasilitas yang tersedia Menurut cara-cara dan ketentuan yang berlaku Jadi, misalnya kalau Anda membutuhkan tempat Untuk satu acara yang kaitannya dengan kemahasiswaan Anda harus menggunakan prosedur tertentu Dan memberikan saran serta pendapat yang konstruktif Kepada pimpinan, universitas, dan fakultas Menurut cara-cara dan ketentuan yang berlaku Lewat kelembagaan yang entah Jadi, biasanya mahasiswa suka demo kan? Nah, itu Anda bisa lakukan Tetapi melalui jalur-jalur yang formal Dan bicarakan dengan fakultas Bicarakan dengan pimpinan Apa yang menjadi aspirasi Anda Nah, sedangkan sebagai mahasiswa Selain hak Anda juga punya kewajiban mahasiswa UNJ Yaitu Anda wajib mengembangkan diri Sesuai dengan bidang studi yang dituntutnya Sesuai dengan bidang studi yang Anda tekuni Dan mengembangkan tata kehidupan kampus Sebagai masyarakat ilmiah Sesuai dengan etika dan tata tertib Jadi, Anda boleh mengembangkan keilmuan Anda Anda bisa menikuti organisasi yang dikaitkan Dengan keilmuan Anda Jangan lupa selalu menjaga nama baik Dan keutuhan sifitas akademika Dan tentunya berperan aktif Berperan aktif dalam setiap program Intra kurikuler, kokurikuler Maupun ekstra kurikuler Menurut cara-cara dan ketentuan yang berlaku Nanti kakak-kakak kelas Anda Akan memperkenalkan kepada Anda Organisasi-organisasi yang bagus Di fakultas teknik UNJ Ya Anda boleh memilih sesuai dengan kemampuan Anda Tapi jangan lupa Satu hal yang harus Anda ikuti Anda harus memiliki komitmen Untuk belajar Dan menyelesaikan tepat waktu Oke Ya, mas kaitannya dengan Kewajiban mahasiswa UNJ Anda harus bersikap satria Sopan dan berbudiluhur Dan taat pada norma-norma yang berlaku Di fakultas maupun di lingkungan Universitas Negeri Jakarta Menjalankan kehidupan akademik secara terhormat Dan sesuai dengan etika Tata tertib kampus Menghormati dosen, karyawan, dan sesama mahasiswa Sesuai dengan etika dan tata tertib UNJ Ikut memayara sarana dan perasarana pendidikan Serta bertanggung jawab Atas kerusakan sarana dan perasarana yang diakibatkan Dari kesalahan mahasiswa itu sendiri Sebagai contoh Anda nanti duduk di bangku perkulian Di sana sudah tersusun rapi Tetapi mungkin Anda Salah satu dari Anda punya kebiasaan mencoret-coret Nah, itu tidak diperkenankan Karena berarti Anda tidak menjaga Sarana dan perasarana yang ada Dan melakukan daftar ulang setiap tahun akademik Menurut cara-cara dan ketentuan yang berlaku Kalau Anda tidak daftar ulang Maka Anda tidak bisa menjadi mahasiswa UNJ lagi Jadi Anda harus tetap aktif Tetap responsif Jangan malu bertanya kepada siapapun Agar perkulian Anda dapat berjalan sesuai Dengan apa yang Anda harapkan Ya, mahasiswa baru UNJ yang saya sayangi Ada beberapa pelanggaran yang tadi saya sudah sebutkan Tapi ada juga pelanggaran akademik Seperti yang disebut dengan pelagiat Pelagiarism Nah, ini adalah seperti mencontek Meniru karya orang lain Tanpa Anda menyebutkan sumbernya Kemudian ada yang disebut dengan Misrepresentation Atau mengutik tidak lengkap Sehingga memberikan arti yang keliru Kemudian mencantumkan nama dalam tugas dan karya ilmiah Tanpa ikut mengerjakannya Atau Anda minta orang lain untuk membuat tugas kuliah Jadi artinya bahwa Beberapa pelanggaran itu seringkali terjadi Seperti memasukkan data penelitian Mengajikan data palsu Lalu menyontek Kemudian menyalin tugas teman Kemudian berdiskusi selama ulangan Itu juga merupakan salah satu kegiatan pelanggaran akademik Ya, yang jelas Anda sebagai mahasiswa UNJ Harus bisa memahami Tentang budaya, nilai, dan etika Di dalam kehidupan kampus Karena apapun yang Anda lakukan Berupa pelanggaran Akan dikenakan sanksi Sanksinya bisa berupa sanksi ringan Sanksi sedang Maupun sanksi berat Ingat dan terapkan etika Karena etika itu akan membuat hidup Anda lebih beradab Terima kasih semua Selamat belajar Selamat mengikuti perkuliahan baru di tahun 2020 Semoga sukses akan selalu menyertai Anda Terima kasih